Halo guys, selamat datang di channel tutorial official dan di video kali ini saya akan membahas yaitu cara mengatasi cabai kerdil dan keriting apakah tanaman cabai yang anda tanam kerdil atau tidak tumbuh seperti yang diharapkan ini adalah hal yang kerap terjadi ketika kita menanam cabai namun jangan khawatir ada beberapa cara yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki kondisi tanaman cabai kerdil yakni dengan cara melakukan beberapa penyesuaian dalam perawatan tanaman nah sahabat berikut saya telah merangkum 7 cara mengatasi cabai kerdil dan keriting tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia 7 cara mengatasi cabai kerdil dan keriting cara mengatasi tanaman cabai yang kerdil dan keriting yang pertama yaitu beri banyak cahaya matahari cabai adalah tanaman yang berasal dari daerah iklim hangat dengan banyak paparan cahaya matahari tanaman cabai yang masih muda lebih rentan mengalami kerdil jika tidak terpapar banyak cahaya matahari cahaya adalah sumber energi bagi tanaman cabai yang digunakan untuk membentuk daun dan cabang baru tanpa energi yang cukup maka tanaman cabai akan tumbuh lambat beberapa tanda tanaman cabai kekurangan cahaya antara lain bentuk tanaman kurus tangkai yang ramping dan pertumbuhan yang lambat untuk hasil terbaik dan pertumbuhan yang lebih cepat sebaiknya berikan tanaman cabai paparan sinar matahari yang cukup bagi sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya itu beri pupuk secara rutin tapi jangan terlalu banyak ketika biji cabai bertunas mereka akan mulai menggunakan nutrisi tanaman cabai awalnya tidak membutuhkan banyak nutrisi tetapi ketika tumbuh lebih besar mereka akan menggunakan lebih banyak nutrisi tergantung pada tahap pertumbuhan jenis dan jumlah pupuk yang anda gunakan akan bervariasi untuk tanaman cabai berusia 4 minggu atau lebih muda direkomendasikan untuk menggunakan pupuk kaya nitrogen untuk tanaman yang mulai menghasilkan bunga dan buah disarakan untuk beralih ke pupuk yang kaya fosfor dan mengurangi nitrogen ini akan mendorong tanaman untuk berhenti menumbuhkan daun baru dan fokus memproduksi buah ada pun beberapa tanda tanaman cabai kekurangan nutrisi antara lain yaitu daun menguning, daun layu atau rontok hingga bunga cabai yang rontok baik sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya yaitu jangan menyiram secara berlebihan tanaman cabai harus disiram secara seimbang dan jangan pernah menyiram secara berlebihan terlalu banyak air akan memicu banyak masalah salah satunya adalah pertumbuhan yang terhambat meskipun penyiraman yang kurang juga tidak bagus penyiraman yang berlebihan mungkin akan menyebabkan kematian pada tanaman cabai beberapa tanda tanaman cabai disiram terlalu banyak air antara lain daun keriting dan rontok bunga rontok, busuk akar dan berkembangan buah yang sangat buruk baik sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya itu jangan memadatkan tanah akar tanaman cabai seperti berpori yang perlu udara yang baik untuk pertumbuhan jika anda memadatkan tanah atau media tanam akar tanaman cabai mungkin kesulitan untuk mengembang dan menyerap air secara efisien air juga akan mengalami kesulitan mengalir dengan baik dari tanah untuk tanaman cabai dipot disarankan untuk memadatkan tanah tetapi jangan terlalu padat beberapa tanda tanaman cabai terlalu padat tanahnya antara lain busuk akar, daun layu, tanah jenuh dan bertumbuhan yang buruk dan disarankan untuk mengendurkan tanah dengan lembut juga tambahkan kompos dan bahan organik lainnya ke tanah untuk mendorong bakteri baik baik sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya yaitu pindahkan ke pot yang lebih besar salah satu penyebab paling jelas tanaman cabai tidak tumbuh sehat adalah pot yang berukuran kecil banyak dari atas cabai dapat tumbuh menjadi sangat besar dengan tinggi lebih dari 2 meter namun ini hanya mungkin dengan ruang tanah yang cukup beberapa tanda tanaman cabai berada di pot yang terlalu kecil adalah tanaman mulai berbunga lebih awal dan akar keluar bagi sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya yaitu cabut gulma secara teratur gulma dapat menghambat kemampuan tanaman cabai untuk tumbuh gulma juga dapat menjadi tempat berkembang biak hama yang tidak diinginkan cabut gulma saat masih kecil untuk menjaga sistem akar yang besar dan mencuri nutrisi tanaman cabai atau letakkan penutup mulsa di sekitar pangkal tanaman cabai yang akan menjaga gulma tumbuh bagi sahabat untuk cara mengatasi cabai kerdil dan keriting yang selanjutnya yaitu periksa keberadaan hama hama bisa menjadi mimpi buruk bagi semua jenis tanaman cabai rentan terhadap gutu daun tungau laba-laba, trips, belalang, siput, ulat, dan masih banyak lainnya ketika tanaman cabai di sekitar hama maka pertumbuhannya akan melambat atau berhenti beberapa tanda lain tanaman cabai di sekitar hama adalah daun keriting lubang pada daun atau buah bercak coklat pada daun dan bekas gigitan pada daun gutu daun diketahui memakan daun muda jika ada gutu daun, tanaman cabai mungkin mencoba untuk tumbuh tetapi tidak bisa karena daun baru sedang dihancurkan oleh hama nah sahabat itu dia 7 cara mengatasi cabai kerdil dan keriting versi channel tutorial official nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi video keren lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video kali ini dan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video berikutnya 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 Terima kasih.